Nah ini Bang Jek kasih tau Dengan cuaca ekstrim atau yang tidak menentu belakangan ini Membuat orang sakit atau DNA badan nih lor Nah untuk daripada itu Bang Jek kasih tau Supaya jago kesehatannya Makan teratur, jangan sampai sakit Nah kapan lagi nih? Sekali-sekali nih Bang Jek kasih perhatian ke kantikanti nih Nah ini Dinas Kesehatan Kabupaten Marujambi Mencatat selama 3 bulan terakhir nih Di tahun 2022 nih Kasus demam berdarah Dengu Di wilayah Marujambi meningkat dikerenokan beberapa bulan Terakhir ini merupakan musim penghujan Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Dinas Kesehatan Kabupaten Marujambi Mencatat pada Januari sampai dengan November 2022 tahun ini Terdapat ratusan kasus demam berdarah Dengu di Marujambi Dikarenakan beberapa bulan terakhir ini merupakan musim penghujan Afi Fudin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Marujambi menyebutkan Semua wilayah yang ada di Marujambi seluruhnya berpotensi mempunyai kasus DPD Ia menyebutkan dari Januari hingga November 2022 terdapat 102 kasus Dimana tren kasusnya meningkat di bulan Agustus sampai November 2022 Dirinya juga memprediksi pada Januari 2023 kasus DPD akan meningkat Karena siklus dan curah hujan yang tinggi Seperti bulan Januari tahun 2022 ini terdapat 28 kasus yang tersebar di seluruh kecamatan 2022 ini dari jumlah kasus yang dilaporkan oleh puskesmas ada total dari Januari sampai November Ada 102 kasus dengan tren bulanan Tiknya itu dimulai di bulan 9, bulan 10 Dan mungkin akan tren naik juga nanti sampai di Januari Ini biasa di siklus kanada hubungannya dengan curah hujan tinggi Dari ratusan kasus tersebut tidak ada ditemukan laporan kasus yang meninggal dunia Dan telah ditangani dengan baik Sementara itu guna mencegah penularan penyakit infeksi tinggu Terutama bagi daerah-daerah dengan intensitas curah hujan cukup tinggi Masyarakat diminta waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan Novia Putri Sanjaya, JengTV, melaporkan